Halo, apa kabar? Kembali lagi di Serbu Kaca Podcast. Di episode kelima ini, aku akan bahas mengenai ciri-ciri orang introvert dan extrovert. Berdasarkan teori Carl Gustav Jung, tipe kepribadian dasar manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu extrovert dan introvert. Berdasarkan teori ini, seorang introvert adalah orang yang secara umum lebih tertarik dengan energi yang didapatnya dari dalam, seperti perasaannya sendiri dan pemikirannya sendiri. Lebih lanjut, oleh Gustav, introvert suka dengan ketenangan, suka menyendiri, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian bukanlah sesuatu yang dikejar oleh para introvert. Para introvert adalah seorang yang kreatif, dan introvert mendapatkan energinya dari lingkungan yang tenang dan terkendali. Berbeda dengan extrovert. Extrovert adalah jenis kepribadian yang suka keramaian, suka berada di dalam lingkungan sosial, suka menjadi pusat perhatian, dan extrovert mendapatkan energinya dari lingkungan yang ramai. Tetapi, ada juga orang yang berada di tengah-tengah di antara dua kepribadian extrovert dan introvert, yang dikatakan oleh Jung, yaitu kepribadian ambivert, di mana introversi dan extroversinya seimbang atau hampir seimbang dan bermanifestasi dalam waktu yang berbeda untuk merespon pada situasi tertentu. Seorang dengan kepribadian introvert hidup di dunia dalam diri mereka sendiri, bersama dengan bias, khayalan, mimpi, dan persepsi individual mereka. Menurut Leni 2007, ciri-ciri orang introvert, yang pertama, mereka berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Ciri yang kedua, mereka melakukan kontak mata ketika mendengarkan, dan mereka sedikit ketika berbicara. Ciri yang ketiga, ketika berbicara mereka memiliki suara lembut, terlihat tenang, sering terhenti, terdengar ragu, dan mencari kata-kata. Dan yang terakhir, orang-orang introvert ini memiliki satu atau dua teman baik. Ciri-ciri orang extrovert Yang pertama, mereka menikmati kesenangan, kegiatan yang banyak, dan bersosialisasi, serta merasa kesepian jika terlalu lama sendiri. Mereka menganggap banyak orang untuk dijadikan teman mereka. Dan mereka menyukai party chatter, atau orang yang banyak berbicara. Orang-orang introvert juga melakukan kontak mata ketika berbicara. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan aku mengucapkan, selamat menulikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan like ya. Dan tunggu videoku selanjutnya. Bye-bye.